dengan buah-buahan justru yang lebih banyak menggandung kandungan elektronik hipertonik misalnya saya contohkan jeruk, lemon, dan semangka khusus untuk jeruk bahkan mungkin semangka di sektor-sektor pendakian seperti gunung lawu, gunung berbabu, gede, dan sebagainya yang banyak sektor-sektornya di mana masyarakat setempat menjual makanan dan minuman saya sering melihat bahkan jarang di setiap warung itu tidak menyediakan buah semangka jangan lupa buah semangka banyak mengandung kandungan elektronik hipertonik yang lebih natural atau lebih alami dan itu sangat baik dikonsumsi oleh sahabat-sahabat alam yang pada saat itu sedang melakukan pendakian gunung jangan lupa mau membawa atau tinggal membeli sekarang sahabat-sahabat alam harus tahu bahwa buah semangka paling baik untuk dikonsumsi oleh sahabat-sahabat alam yang melakukan pendakian gunung atau beraktifitas di alam bebas yang langsung berhubungan dengan kondisi cuaca dan ritme kegiatan yang lebih lama jangan lupa bila tidak bisa membawa minuman jenis elektronik seperti minuman hipertonik dengan sahabat alam mengkonsumsi buah semangka pada saat berkegiatan di alam bebas sahabat alam sudah terhindar dari dan memang lebih cocok untuk sahabat alam yang berkegiatan di alam bebas seperti mendaki gunung, hacking, trekking, dan sebagainya sahabat alam memang sebaiknya sahabat alam selain dari faktor makanan di mana dari faktor makanan ini juga harus diperhatikan kandungan karbohidrat, protein, dan sebagainya untuk mendukung kegiatan di alam bebas sahabat alam juga harus diperhitungan dari segi asupan minuman kadarnya jenis minuman elektroniknya seperti apa dari gambaran materi ini tentunya buat sahabat alam yang berkegiatan di alam bebas seperti hacking, trekking, mendaki gunung lebih cocok ke minuman hipertonik oke sahabat alam sekian materi ini walaupun singkat tentu saja saya harap ini bermanfaat agar sahabat alam ke depan dalam berkegiatan di alam bebas seperti mendaki gunung tidak sekedar membeli atau membawa minuman elektronik perhatikan cocok tidaknya dan jangan lupa sekarang di pasaran sudah banyak gini-ginis minuman elektronik dirihat dulu dari kandungannya jangan terlalu banyak yang mengandung gula oke sahabat alam buat sahabat alam yang baru gabung di game channel saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like share kepada sahabat alamnya agar bisa bermanfaat bila ada kata atau apapun yang unduk-unduk dari sahabat alam silahkan isi di kolom komentar jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di game channel saya Rudi Agusman bersama game channel salam kali